selamat siang para netizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua wow agak gimana begitu ya musrah gagal Jokowi takut umumkan capres ya tetapi melihat dari narasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan sudah bisa ditebak disitu begitu kan ya tetapi melihat situasi dan kondisi politik hari ini kenapa sih seorang presiden itu tidak nitral begitu ya walaupun katanya sudah nitral sana sini begitu tapi takutnya kok seperti itu begitu ya ya pada hakikannya orang-orang berbicara begitu kan dalam artian bahwa ya sekarang inilah kekuasaan mereka begitu ya dalam artian bahwa Pak Jokowi menjadi presiden ya menjadi punya relawan-relawan yang banyak disitu begitu ya bisa saja ini digunakan demi kepentingan-kepentingan pribadi begitu dalam artian bisa mendukung si A, si B, dan si C begitu ya kita jelas bahwa yang diendorse oleh Pak Jokowi itu adalah Pak Prabowo terus kemudian Pak Ganjar begitu ya jadi sudah bisa ditebak disitu tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen ya Musra gagal Jokowi takut umumkan Capres ini banyak sekali pro dan kontra disini begitu ya biaya Musra yang keluar biasa besar ya akhirnya sia-sia juga ya hasil rekomendasi yang jadi mandul ya karena penentuan Capres dan Capres tetap di tangan Migawati dia hanya akan duduk di kursi sambil gigit jari bisa saja begitu kan tetapi keterlibetan Pak Jokowi bisa kok mendongkrak ya apa namanya menaikan ganjar ya sebagai calon presiden begitu ya yang masih percaya sama Jokowi adalah kebangetan heran ya terkibuli dari wali kota hingga kini begitu apa pertanyaannya apa sih prestasi Pak Jokowi begitu kan udah mulai dari wali kota Solo DKI Jakarta terus kemudian menjadi presiden begitu kan kalau presiden misalnya bisa tebak infrastruktur misalnya infrastruktur kan hasil ngotong begitu kan semuanya kan bisa melakukan itu kalau hasil ngotong kan begitu logikannya baru pertumbuhan ekonomi itu sudah melecet biar demokrasi baik itu baru sukses disitu begitu ya dia kira-kira sakti ya lo itu ngaca bos ya rusak negeri ini demokrasi mundur utang mengurung ya apa hebatnya kamu hedeh membosankan semoga segera ganti pengelolaan negeri yang ini bisa merubah wajah Indonesia yang lebih baik betul begitu begitu banyak ya masyarakat itu menginginkan perubahan bangsa kita begitu kenapa mungkin karena di satu sisi sudah muat dengan kondisi seperti ini begitu ya apa-apa walaupun salah dijadikan benar-benar dijadikan salah begitu ya banyak terus kemudian korupsi disitu begitu ya terus kemudian hanya dihukum berapa tahun dan sebagainya Harun masih belum ditangkap dan sebagainya tiba-tiba Pak Datang Ganjar menuntaskan dan ingin ya merubah kondisi korupsi yang ada di Indonesia ya menurut saya pribadi ya omong kosong begitu ya bahkan sekarang dipuja-puja ya bahkan masih ada relawan yang siap membela ada waktunya ketika tak lagi berkuasa akan dilupakan bahkan dicampakkan bisa saja seperti itu begitu ya relawan dimosra itu pasti menyesal ya datang udah keluar duit arahan yang ditunggu-tunggu cuma ujung-ujungnya ya burit ya masalah keren pidato dan arahan Anies Baswedan lagian yang relatif ajalah jadi relawan boleh ke relawan Anies ya relawan gak apa-apa begitu ya Pak ini udah tau the end masih di relawan apa sih untungnya lalu kemudian ya kalau memang dia dibayar oke tidak menjadi masalah begitu kan tetapi kalau hanya hura-hara ikut-ikutan mereka ngapain juga begitu kan ya saatnya sekarang itu bukan seperti itu begitu seharatnya di era modern hari ini demokrasi modern hari ini ya adu gagasan adu narasi orang yang tidak punya gagasan dan narasi ya pasti ya membentuk sebuah pola pikir ya pasti ikut-ikutan disitu begitu entah mau ikut siapa begitu ini banyak sekali komentar-komentar netizen luar biasa begitu ya ada kecaman luar biasa tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya musra gagal Jokowi takut umumkan capres ini ini baik begitu kan ditulis oleh emrizal fadilah ya pemerhati politik dan kebangsaan musra gagal Jokowi ya takut umumkan capres musyawarah rakyat musra yang diadakan di surah senayan minggu 14 Mei ya yang diselenggarakan oleh relawan Jokowi dapat dibilang gagal puncak dari berbagai musra yang diadakan yaitu dari berbagai provinsi tidak memenuhi harapan peserta maupun panitia dan tentu saja media bahkan ya gembar-gembor yang disampaikan Ketua Projo Budi Arif Setia bahwa ada arahan Jokowi tentang capres yang didukung ternyata tidak terjadi ada tiga nama yang diajukan yaitu Ganjar Pranowo Prabu Subianto dan Air Langahartanto tidak satu pun dipilih dan diumumkan Jokowi hanya menyatakan akan membisikkan kepada partai-partai politik yang menunggu adalah masa puluhan ribu yang diumumkan adalah agenda bisikan lucu juga bahkan dia mengatakan ada ujungnya hanya bisik-bisik buat apa Jokowi mengumpulkan relawan di istora senayan di samping buat berapa tenaga begitu ya buang tenaga buang waktu buang duit juga buang sampah ya dari sisi produk ya politik itu namanya buang angin ya memang yang ditunggu masa dijawab Belanda masih jauh ya memang Jokowi tidak memiliki nyali untuk mengumumkannya itu begitu ya ya seorang presiden kan harus nitral sebenarnya begitu kalau diumumkan disitu lalu kemudian yang diarahkan adalah Pak Air Langah Pak Prabowo terus kemudian apa namanya Pak Ganjar begitu saya rasa kenapa sih kok Pak Air Langah begitu padahal Pak Air Langah dengan Ibu Megawati kan tahu sendiri bagaimana begitu ya apalagi Luhut begitu kan dengan Ibu Megawati gimana begitu disitu begitu ya jadi saya rasa perkembangan politik hari ini begitu ya ini juga gimana begitu kan masih dinamis begitu ya mungkin Pak Jokowi agak takut disitu begitu ya pilihan sulit bagaimana makan buah Simang Lakama yang memilih Ganjar tentu Prabowo ngamuk begitu juga pilih Prabowo Megawati dan Banteng yang ngamuk Air Langah hanya pengembira ya muara mengamuknya adalah Jokowi tidak aman setelah lengser bahkan bakal ya babak belur karena bebas perlindungan jalan aman Jokowi ya itulah bisik-bisik dari partai ke partai ya bahkan ya tiga gagal musrah sekaligus kegagalan Jokowi yaitu pertama musrah istora bukanlah punca atau klimaks dari anti-klimaks soal tiga nama yang disebutkan di atas semua klayak sudah tahu maksud aspirasi relawan atau diadakan ya musrah atau juga kegemauan Jokowi adalah soal bukan anis ya asal bukan anis akibatnya musrah menjadi tidak bernilai atau tidak ada apa-apanya bahkan kedua musrah bukan bagian dari demokrasi atau perwujudan asas kedaulatan rakyat melainkan ya bobokrasi kekuasaan bob ya masa yang dimobilisasi sebagian rakyat yang dikendalikan oleh kekuasaan mungkin bayaran atau balas jasa lain Jokowi gagal membangun demokrasi tapi sukses menunggangi sebagian kecil rakyat bahkan ketiga relawan Jokowi memang cuma sedikit artinya sebagai presiden Republik Indonesia hanya memiliki rakyat sejumlah puluhan ribu lalu jutaan lainnya kemana musrah yang dihari Jokowi membuktikan bahwa legitimasi rakyat atas Jokowi sudah menepis ya untuk tidak dibilang habis bahkan soal bisik-bisik itu pun sejak awal sudah dilakukan oleh Pak Jokowi artinya tanpa musrah-musrahan meski pola bisik-bisikan Jokowi ternyata gagal pula mendorong Ganjar tidak diterima Megawati dan pindah ke yang lain hati Ganjar ya direbut Megawati mendorong Prabowo dan koalisi besar justru koalisi semakin terpencar-pencar ya bahkan ini disebutkan berbisik untuk menyingkirkan Anies Baswe dan hingga detik ini juga masih gagal Anies justru semakin bersinar bukankah berlaku hukum itu bahwa semakin keras dia niaya semakin besar simpati tanpa rakyatnya musrah-musrah rakyat telah menghasilkan musrah Anies bakal menjadi penghuni istana bahkan Jokowi tidak teriak tidak biasa tidak bisa berbisik juga tak bermakna kini siapa sebenarnya yang berkuasa yang jelas kekuasaan Jokowi semakin sima sirna musrah tidak memberi asa apa-apa buang sampah saja ini ya Bandung ini catatan ini luar biasa dari Fadillah begitu tulisan-tulisannya bisa saja seperti itu begitu ya kenapa untuk menggagalkan Anies Baswe dan berbagai cara dia lakukan bukan begitu logikanya begitu menggerakkan bisa saja Moldoko ya membegal partai seperti itu ya buatlah partai baru untuk bersaing di situ begitu ya hargai keringat orang begitu ya bukan hanya ceplak-ceplak sana-sini begitu ya kira-kira seperti itu begitu mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati